Kita ke informasi lainnya, pemirsa diduga memuat BBM ilegal, sebuah mobil minibus terbakar hebat tak jauh dari SPBU di Kelurahan Pasor Wajokat, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di dalam mobil ditemukan sisa jerigen bekas dan potongan uang kertas yang sudah terbakar. Sebuah mobil minibus yang mengangkut jerigen berisi BBM jenis pertalai terbakar hebat tak jauh dari lokasi SPBU di Kelurahan Pasar Wajokat, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Sabtu siang. Banyaknya pertalai yang ada di dalam mobil membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bodi kendaraan. Pemilik kendaraan yang melihat percikan api di dalam mobil langsung menjauhkan kendaraannya ke luar SPBU. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran tak berani memadamkan api karena mobil membawa sejumlah jerigen berisi BBM pertalai. Personil polisi dari Satres Krimpol Resbuton langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi. Kita belum bisa memastikan penyebab daripada kebakaran itu akan tetapi sudah mulai dilihat titik api di kendaraan. Sehingga pemilik kendaraan berinisial FR umur 32 tahun beramati Pasar Wajokat itu mengamankan kendaraannya menjauhi SPBU. Saat kebakaran terjadi, sopir mobil sempat menyelamatkan diri, namun uang senilai 20 juta rupiah yang tidak sempat diambil ludas terbakar. Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran dan dugaan pengangkutan BBM ilegal. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan.